Bawaslu Kabupaten Bengkalis menertibkan alat peraga sosialisasi Bacalek Peserta Pemilu 2004. Pertipan dilakukan karena melanggar tahapan kampanye yang baru dimulai pada 28 November mendatang. Bawaslu Bengkalis menertibkan balihos, panduk, dan banner para Bacalek yang terpasang di beberapa tempat di Bengkalis. Penertiban dilakukan bersama seluruh jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan yang dilakukan secara serentak sejak 5 November lalu. Penertiban alat peraga Bacalek ini dilakukan karena telah melanggar tahapan kampanye yang baru dimulai pada 20 November mendatang. Ketua Panwaslu Kecamatan Bengkalis Riduan mengatakan, selain alat-alat peraga yang mengandung unsur kampanye, alat peraga lainnya yang telah ditertibkan, yakni alat peraga yang memuat citra diri partai politik, lambang, dan nomor urut partai, serta nomor urut bakal calon. Alhamdulillah kita telah melaksanakan penertiban APS, APK mulai dari tanggal 5, seluruh kecamatan, sekecamatan Bengkalis sudah kita tertibkan. Hari ini kita lanjut dengan penertiban billboard yang lebih besar, yaitu kita minta tenaga dari besok untuk keren. Hari ini baru kita bisa kita kerjakan, karena kemarin tidak sampai kan, jadi kita tertibkan dulu yang bisa kita tertibkan. APK untuk sekecamatan Bengkalis sekitar 200-an APK, hari ini pasti bertambah karena baru kita tertibkan beberapa billboard dan APK-APK kecil yang berada di dalam gang-gang di sekitaran kecamatan Bengkalis. Aturan-aturan itu ditetapkan oleh PPS dari KPU, lokasi-lokasinya, namun untuk saat ini semua kita tertibkan yang memenuhi unsur kampanye, karena belum masuk masa kampanye yang akan dimulai nanti pada tanggal 28 November. Limbawan untuk caleg-caleg yang akan mengikuti pesta pemilu ini, mohon tertib, ikuti aturan yang berlaku, sesuai aturan kita main, biar sama-sama pesta rakyat ini bisa dinikmati oleh masyarakat banyak tanpa pelanggaran-pelanggaran. Penertiban alat peragabah caleg dan parpol ini akan berlangsung hingga 27 November mendatang dengan melibatkan tim gabungan yang meliputi Dishub, Sapol PP, serta pihak kepolisian.